Intro Shalom Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Malam hari ini Sebelum kita melepas lelah Kita akan mengucap syukur Dengan mendengarkan firman Tuhan dulu Setelah itu kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak yang terkasih Sungguh kami bersyukur Bapak Engkau kami ertai Kami-kami semua sepanjang hari ini Kami telah dapat bekerja dengan lancar Kami telah dapat belajar apapun yang harus kami pelajari dengan baik, dengan lancar Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kau berikan kepada kami Dari pagi hingga malam hari ini Sebentar lagi ya Bapak Kami akan mendengarkan firmanmu Kami akan melakukan Apa yang harus kami lakukan Kami sesuai dengan firman yang engkau berikan kepada kami Biarlah malam nanti kami dapat tidur dengan nyenyak Sehingga kami besok dapat bangun pagi Dan melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya Terima kasih Tuhan Dalam nama putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami semua panjatkan doa ini Amin Tema pada malam hari ini Adalah Tuhan di surga Atau kakek di surga Yang terambil dari Amos Pasal 1 dan pasal 2 Demikianlah firman Tuhan Perkataan yang dinyatakan kepada Amos Yaitu salah seorang peternak domba dari Tekoa Tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda Dan dalam zaman Yerobiam Anak Yoas Raja Israel Dua tahun sebelum gempa bumi Berkatalah ia Tuhan mengaum dari Sion Dan dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya Keringlah padang-padang pengembalaan Dan layulah puncak gunung Karmel Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Damsyik Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka telah mengiri Gilead Dengan eretan pengiri dari besi Aku akan melepas api ke dalam istana Hasael Sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis Aku akan mematakan palang pintu Damsyik Dan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen Serta pemegang tongkat kerajaan dari Beth Eden Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan kekir firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat gasa Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya Untuk diserahkan kepada Edom Aku akan melepas api ke dalam tembok gasa Sehingga purinya dimakan habis Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdot Dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron Sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin Firman Tuhan Allah Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat tirus Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka telah menyerahkan tertahuan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom Dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan Aku akan melepas api ke dalam tembok tirus Sehingga purinya dimakan habis Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Edom Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang Dan mengekang belas kasihanya Memedamkan amarannya untuk selamanya Dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya Aku akan melepas api ke dalam temaan Sehingga puri bosra dimakan habis Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Bani Amon Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead Dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri Aku akan menyalakan api di dalam tembok rabah Sehingga purinya dimakan habis Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran Diiringi angin badai pada waktu puting beliung Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya Firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Moab Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur Aku akan melepas api ke dalam Moab Sehingga puri keriot dimakan habis Moab akan mati di dalam kegaduan Dan diiringi sorak-sorai pada saat sangka kalah berbunyi Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya Dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia Firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Yehuda Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya Yang diikuti oleh nenek moyangnya Aku akan melepas api ke dalam Yehuda Sehingga puri Yerusalem dimakan habis Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Israel Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang Dan orang miskin karena sepasang kasut Mereka menginjak-injak kepala orang lemah Kedalam debu Dan membelokkan jalan orang sengsara Anak dan ayah pergi menjama seorang perempuan muda Sehingga melanggar kekudusan namaku Mereka merebakkan diri di samping setiap mesbah Di atas pakaian gadean orang Dan minum anggur orang-orang yang kena denda Di rumah Allah mereka Padahal Akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori Yang tingginya seperti tinggi pohon aras Dan yang kuat seperti pohon tarbantin Aku telah memunahkan buahnya dari atas Dan akarnya dari bawah Padahal Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir Dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di Padanggurun Supaya kamu menduduki negeri orang Amori Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi Dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir Bukankah betul-betul begitu hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur Dan memerintahkan kepada para nabi Jangan kamu bernubuat Sesungguhnya Aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak Seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri Pemegang panah tidak dapat bertahan Orang yang cepat kaki tidak akan terluput Dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri Juga orang yang berhati berani diantara para pahlawan Akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Setelah malam Bapak-Ibu saudara yang terkasih Pernahkah kita memperhatikan bagaimana orang berbicara mengenai Allah Ada orang yang mengatakan Menurut saya Allah itu baik Dia tidak marah hanya karena kita sedikit bersenang-senang Ada juga yang mengatakan Saya tidak yakin Allah yang maha kuasa akan menghukum orang Sebenarnya tidak dibutuhkan waktu yang lama Bagi kita untuk merasa bahwa si S. Lewis itu benar Ketika dikatakan banyak orang berpikir Bahwa Allah bukanlah seperti Bapak di surga Mereka berpikir bahwa Allah adalah seperti kakek di surga yang tua Baik hati dan tertatih-tatih Yang keinginannya adalah selalu membuat orang merasa senang Sudah mungkin kita telah dibawa ke dalam gambaran Allah Seperti versi Hollywood Yang duduk di surga di kursi goyang Dengan wajah yang bercahaya dan berseri-seri Serta bergumam ketika memandang manusia yang sedang berbuat dosa Wah-wah-wah, lihatlah manusia yang sangat lucu-lucu itu Surah Allah yang berbicara melalui Nabi Amos bukan dewa yang pikun dan rabun Kita mendengar dalam nubuatan Amos bahwa Allah sangat serius dengan hukumannya Ia terus mengamati perbuatan jahat dan sangat membenci pengajaran sesat Amos menggambarkannya sebagai Allah yang penghakimannya nyata Oleh sebab itu Yesus berkata Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para Nabi Aku datang bukan untuk meniadakan Melainkan untuk menggenapinya Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Dan hal ini dicatat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20 Saudara janganlah kita membiarkan diri kita dibohongi oleh cerita-cerita yang didasarkan pada kepercayaan tertentu Atau kayalan ala Hollywood Allah adalah Bapak yang mengasihi kita dengan segenap hati Tetapi ia juga adalah hakim yang memandang kebenaran sebagai sesuatu hal yang sangat serius Salib Yesus mengingatkan kita betapa nyata kasihnya dan penghakimannya Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus ampuni kami Tuhan Jikalau selama ini kami tidak taat kepada apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firmanmu Kami menganggap itu sebagai lelucon dan kami menganggap tidak mungkinlah Allah akan marah kepada kami ketika kami berbuat dosa Tuhan ampuni kami jikalau kami menyepelekan kebenaran firmanmu Pada malam hari ini kami mau kembali berkomitmen untuk serius Kami serius mengasihi Tuhan Kami serius kepada kebenaran firmanmu yang telah engkau berikan Dan kami serius juga untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari Beri kami keteguhan hati Berikan kami kesetiaan Terima kasih Bapak Bapak pada malam hari ini kami akan beristirahat Mohon Tuhan yang boleh menolong setiap kami Terima kasih Bapak terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-bapak yang terkasih selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa taat pada kebenaran Terima kasih sudah menonton